Intro Persi Blumat Persebaya dengan skor 2-0 di Sijalak Harupat Maung Bandung menang tapi Bopoto cemaskan kondisi Tayron yang terkapar di tengah laga Taktik baru Bojan Hodak Tokcer, Maung Bandung tampil perkasa dan tak terkalahkan Pangeran Biru menang 2-0, Bajul Ijo telan kekalahan perdana Selengkapnya hanya di Pangeran Biru Persi Blumat Persebaya dengan skor 2-0 di Sijalak Harupat Persi Bandung meraih poin sempurna setelah menang 2-0 atas Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung pada Jumat 18 Oktober 2024 sore Dua gol Persi diciptakan Edofe Brianza menit ke-22 dan Ciro Alves di menit ke-71 Kedua gol itu tercipta melalui asis Tayron Del Pino Ramos Kemenangan Persi itu membuat tim yang dibesut Bojan Hodak ini sekaligus mempertahankan tren positifnya sebagai tim yang belum terkalahkan di BRI Liga 1 musim ini Kemenangan yang bagus, 3 poin yang bagus dan klinsih Tegas Bojan Hodak selepas pertandingan Menurut Bojan Hodak, secara pertahanan pasukannya tidak memberi Persebaya Surabaya kesempatan untuk menyerang ke Gawang Maung Bandung Dan secara penyerangan, kami mendominasi Kami bisa mencetak gol, kami menguasai permainan dan Edo mencetak gol cantik Tutur Bojan Hodak Setelah itu, sambung Bojan Hodak Timnya hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua dan menuntaskan pertandingan Sementara itu, Hen Hen Herdiana bersyukur bisa meraih poin sempurna meski menurutnya terasa ada yang kurang lantaran tidak adanya Boboto Kita bisa meraih 3 poin Dan perjalanan masih panjang Masih banyak yang perlu diperbaiki dan kita benahi Ujar Hen Hen Herdiana Mudah-mudahan, kita bisa jadi lebih baik lagi Dan tidak menjadi patokan kemenangan sekarang membuat kita besar kepala Perjalanan kita masih panjang, tambah Hen Hen Mau Bandung menang, tapi Boboto cemaskan kondisi Tyron yang terkapar di tengah laga Kemenangan Persib Bandung atas persebaya Surabaya di Stadion Sijalak Harupat pada Jumat 18 Oktober 2024 Tak hanya membawa kegembiraan, tetapi juga meninggalkan kecemasan Meski unggul 2-0 lewat gol Edo Febriansyah pada menit ke-22 dan Ciro Alves di menit ke-71 Insiden terkaparnya Tyron Del Pino di akhir laga menimbulkan kekhawatiran di kalangan Boboto dan pemain Tyron terkapar setelah terkenal bola umpan keras dari gelandang persebaya Andre Octaviansyah tepat di wajahnya pada menit ke-84 Detik-detik saat Tyron jatuh pingsan terekam jelas oleh kamera Memperlihatkan tubuhnya yang tampak lemas Situasi ini membuat laga dihentikan sejenak Sementara, tim medis sigap memberikan pertolongan pertama termasuk oksigen untuk membantunya kembali sadar Tyron akhirnya ditarik keluar dan digantikan oleh Adam Alis Kecemasan pun melanda Boboto yang segera mengungkapkan rasa khawatir mereka melalui berbagai unggahan di media sosial Di Instagram resmi Persib, banyak yang mengirimkan doa agar Tyron segera pulih Meski insiden ini menjadi momen yang menegangkan, kemenangan Persib atas persebaya tetap dirayakan Kemenangan ini membawa Persib mendekati puncak kelasmen dengan performa yang solid sepanjang laga Taktik baru wajan hodak Tokcer maung Bandung tampil perkasa dan tak terkalahkan Persib memberikan kekalahan pertama musim ini untuk persebaya Surabaya pada laga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 Laga Persib bersus persebaya berkesudahan dengan skor 2-0 Pertandingan akbar itu digelar pada Jumat 18 Oktober 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang Kabupaten Bandung Kemenangan Persib dibuka oleh tendangan roket Edofe Beriansah pada menit ke-22 Setelah gerakan tekukan ke dalam dari sayap kiri Ciro Alves lalu menggenapkan keunggulan maung Bandung pada babak ke-2 Tepatnya pada menit ke-71 Sang penyerang asal Brazil memaksimalkan skema transisi dan melepaskan tembakan pelan Yang justru mengecoh penjaga gawang persebaya Andika Ramadhani Pelatih Persib Ojan Hodak menyebut ini sebuah kemenangan yang bagus Sebab, maung Bandung kini dapat memangkas jarak dengan pemuncak kelasmen persebaya menjadi hanya 1 poin Hodak juga bisa puas dengan performa pertahanan Persib yang tampil solid memakai skema 3-back Yakni, Mateo Kocijan, Nick Weavers, dan Kakang Rudianto Kemenangan yang bagus 3 poin yang bagus Dan clean seat Ujar Hodak Secara pertahanan, kami tidak memberi mereka kesempatan dan secara penyerangan kami mendominasi Kami bisa mencetak gol Kami menguasai permainan dan Edo mencetak gol cantik Papar Hodak Setelah unggul pada babak pertama, Persib memang menurunkan intensitas serangan Hodak mengintrupsikan hal tersebut guna memperkokoh benteng pertahanan dan mencoba mengejutkan lawan lewat transisi serangan cepat Pendekatan itu berbuah manis lewat gol Ciro Alves Usai menerima bola jauh, Ciro mampu mengecoh dua pemain termasuk keeper persebaya Setelah itu, pada dasarnya kami hanya lebih fokus pada serangan balik untuk bisa mencetak gol kedua Dan menuntaskan pertandingan Tutur Hodak pelatih berpaspor Kroasia itu Pangeran Biru menang 2-0, Bajul Ijo telan kekalahan perdana Persib berhasil menambah rekor kemenangan atas persebaya pada Jumat 18 Oktober 2024 dalam Liga 1 2024-2025 Laga Persib versus Persebaya telah berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Duel Akbar Persib versus Persebaya dimenangkan Maung Bandung dengan skor 2-0 Gol Persib kegawang Persebaya dicetak oleh Edo Febriansah pada menit ke-21 dan Ciro Alves pada menit ke-70 Kemenangan Persib membuat Maung Bandung belum pernah kalah dalam delapan laga Sebaliknya, hasil ini menjadikan kekalahan perdana bagi Bajul Ijo Persib berhasil memperpanjang rekor clean sheet alias tidak kebobolan pada musim ini Sebelumnya, dalam 3 laga terakhir Persib mencatat rekor 2 kali menang melawan PSIS Semarang dan Persija Jakarta Persib juga dapat menambah rekor dominasi atas persebaya Menjadikan total 6 kemenangan atas Bajul Ijo Berkat kemenangan ini, Persib berada di peringkat ke-2 dengan merangkum 16 poin Pemuncak kelas main sementara Liga 1 masih menjadi milik persebaya dengan 17 angka Persib coba menguasai permainan sejak awal laga Kan pertama Persib berasal dari crossing oleh Del Pino tetapi tidak dapat disambut dengan baik oleh teman-temannya Berselang 2 menit kemudian, Malik Rizal dimembalas dengan umpan yang sedikit overpower Sehingga rekan-rekannya tidak dapat memanfaatkan operannya itu Lalu, Persib kembali menyerang dengan tembakan pertamanya dari Ciro Alves Persebaya terus melakukan percobaan penekanan ke gawang Persib pada tambahan waktu laga yaitu 7 menit Namun, tidak ada gol lagi yang bisa diraih Laga berakhir dengan skor 2-0